Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang, maharanya ini standar omliang jimpe atau kutut kembar tapi kewanjang ini, pedangannya kewanjang mengirimnya juga nanti panjang banget ini kayak pedang ya, tapi ini bukan pedang agak susah menaruhnya, terlalu panjang ini ya meteorit modelnya kayak bengginang, tapi bukan bengginang ya tapi waktu dikasih warung kembali, mungkin ya kembali panjang pokoknya, omliang jimpe putut kembar ini tak taruh di bawah aja ya warungnya takutnya jatuh, nanti jatuh malah 6 li, lepet loh panjang, panjangnya 68 bari bilayanya saja yang jelas nanti dimaharkan semoga nanti melalui video ini ketemu jodohnya omliang jimpe, pamurnya kayak pamur meteorit ya ya meteorit apa masri malelo ya bisa masuk masri malelo meteorit juga masuk, omliang jimpe putut kembar yang memang omliang jimpe itu sangat dipercaya terkait tuah dan filosofinya ada yang mempercayai terkait tuah dan filosofi geris omliang jimpe tersebut untuk menarik beras banyak lah, banyak-banyak yang mempercayainya seperti itu rata-rata pemilik omliang jimpe itu rata-rata dulunya mesti paranormal dukun orang-orang seperti itulah rata-rata karena memang omliang jimpe ini kesukaan orang-orang seperti itu dari paranormal dan sebagainya panjang ini ini kita balik dulu ini baliknya baliknya juga pamur panjang terpanjang ini diantara keris-keris yang lain disini ya 58 hampir 60 bilahnya saja kalau sama warongkonya mungkin lebih hampir 80 apa ya ya lebih lah kalau hampir sama warongkonya omliang jimpe itu memiliki ciri khas tertentu ada motif bayi baja karena memang lebih kerana pesuhian ya omliang jimpe itu lebih kerana menarik rezeki kalau menurut saya bukan mau telak untuk mencari rezeki ya tapi bisa menarik sesuatu yang belum ada menjadi ada nah itu belum menurut saya ya masih lebih dekat ya jelas dimahirkan ini belum ketemu jodohnya semoga pada malam hari ini melalui video ini ketemu jodohnya karena jodohnya 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 cukup jelas ya nanti kalau cocok panjendengan bisa jafri di nomor kontak saya pamarnya api full pamar ini kalau bisa kita bilang full pamar dari bawah sampai ujung ini wajah panjang panjang 58 bilahnya saja ya tak balik ini ini baliknya ya cukup jelas sampai disini ya sahabat-sahabatku yang jelas dimaharkan semoga nanti ketemu jodohnya ini ujung sampai ujung pamar ya full pamar gak ada lubangnya menurut saya aku lumayan api karena memiliki pamar ya dari ujung sampai ujung nanti kalau saudaraku berkenan dengan pusata tersebut cocok nanti bisa jafri nomor kontak saya yang ngejimpe dapurnya panjangnya bilahnya saja 58 cm setengah meter lebih ya jadi kalau bisa kita bilang ukurannya 2 keris ya ini warongkonya kayu apa ya bingung saya ya ini titipan makarnya ya ini menurut saya standar ya standar lah dari segi apa ya kerisnya warongkonya menurut saya dibanding di luar sana masih standar jadi saya cukup jelas ya ini ada lagi satu keris lagi yang saya review ada pandawa cinarito ini yang jelas dimakan selama nanti ketemu jodohnya pada malam hari ini tom yang ngejimpe putut kebar heranembali warongkonya juga wantep ya ini pasit lah tersebut ada teris pandawa cinarito warongkonya beranggah jogja kayunya kayu cendono tapi cendono jawa ini bukan cendono jawa ini cendono jawa ini ini dekat-dekat cukup karena nggak panjang seperti tadi pampornya pedaringan kebak masuk pandawa cinarito ini warangkonya warangkanya warangkanya lama masuk era ini mataram maharnya standar pandawa cinarito warongkonya beranggah jogja tapi ya warongkonya sudah nyandang api lah pantes luk lima pandawa cinarito itu harapan dan tujuannya pemegang kris pandawa cinarito cinarito itu pemegangnya diharapkan mempunyai jiwa dan karakter seperti kesatria kesatria zaman dahulu seperti halnya pandawa lima nomornya pedaringan kebak biasanya luk lima ini dimiliki oleh orang-orang dalam katon ya kayak pulang gini intinya dolok dapur kris yang luk lima itu rata-rata dimiliki oleh abdi dalam kajaan kalau dari cerita-cerita ya ini saya dari cerita orang-orang yang sudah ahlinya warongkonya ya juga nyandang ya jelas dimaharkan kalau ini belum belum ketemu judulnya masih mengembara mencari judulnya sendiri ya kris pandawa cinarito luk lima favoritnya pedaringan kebak maharnya standar lagi gak nyampe 2 juta kok monggo nanti jika cocok atau berkenan dengan pusaka tersebut silahkan panjenengan bisa siapri di nomor kontak saya yang jelas dimaharkan semoga pada malam hari ini melalui video ini ketemu judulnya ya saudaraku semuanya dan tidak lupa juga nanti kalau sekiranya membawa manfaat buat panjenengan dibantu like dibantu subscribe didukung terus jalan saya semoga lebih manfaat kepada panjenengan semuanya ya pandawa cinarito luk lima pamore pedaringan kebak estimasi juga mataram ya cukup jelas ya nanti kalau cocok silahkan bisa hubungi di nomor kontak saya yang jelas dimaharkan lah ya cukup jelas pamore juga pedaringan kebak warangannya warangan lama tapi ganteng lah biasanya pantas di sawang ya cukup jelas tak tutup dulu insya Allah tak lanjut di video kris berikutnya semoga membawa manfaat video saya dari awal sampai akhir buat panjenengan saya doakan selalu buat saudaraku semuanya dan sahabatku semuanya semoga dalam perlindungan Allah yang bermudah segala urusannya salam rayu dan salam budaya dari saya Pusaka Tusan Haji yang berlokasi di depan Jawa Timur afirussalam wa bilaikah wa bilaikah wa bilaikah wa bilaikah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh